Hai panjang proyeksi DE pada bidang BDHF ya kita bikin si BDHF nya dulu ya Nah ini kan BD ya terus ini adalah HF ya udah jadikan BDHF terus DE nya nih DE adalah sini proyeksi itu seperti mencerminkan cuma dia harus ada titik tembus dia tembus dimana waktu dia bercermin nah pertama misalnya saya mau dari kita anggap ininya si BDHF adalah si cerminnya ini cerminnya nih yang mau bercermin itu ada si DE nya gitu Nah sekarang kita mau cermin tiap titik dari DE misalnya pertama adalah yang kita mau cermin kan adalah CD CD mau dicerminkan ke BDHF berarti hasil cerminnya dia juga ya karena kan D itu nempel atau enggak berhimpit sama BDHF jadi cerminnya ya ini juga ya sama kalau kita bercermin dempet di cermin kalau kita bercermin kalau terlalu deket pasti hasilnya disitu-situ juga kan bayangannya nah terus eh eh mau bercermin cerminnya kan ini ya berarti hasilnya di sini dong ya hasil cerminnya kan di sini ya di G kalau e bercermin berarti hasilnya di G karena kan ini adalah cerminnya nah sekarang kita tarik garis X ke G biar kita tahu nembusnya dimana nah tadi ke sini ini gitu ya ternyata nembusnya di sini ya di sini nembusnya anggap aja tembusnya itu adalah P titik tembusnya gitu ya disai garis putus-putus deh nah ini dia nih nah hasil proyeksi dari si E adalah P hasil proyeksi dari E adalah P ya nembusnya di sini gitu ya Nah sekarang kita hubungin ya yang tadi kita cerminin ya ini main kan tadi kita cerminin nih ya itu P sama D ya D itu kan hasil percerminannya D juga eh hasil percerminannya adalah si P nah berarti kita hubungin nah jadikan ya ya berarti eh pencernaan dari ED adalah si DP ya hasilnya itu dia nah sekarang kita mau cari cari jarak antara bidang BDHF dengan DE ya perwakilan dari bidang BDHF itu adalah titik P karena dia ada hasil titik tembusnya di sini ya kita mau cari tarik garis berarti kita tarik garis ke sini sampai ke sini kita tarik garis gitu nah namanya jarak itu harus siku-siku ya harus siku-siku kita tarik ke sini ya itu harus siku-siku ya karena jarak yang terdekat adalah jarak yang siku-siku garisnya lurus nah ini kan siku-siku gitu pasti kita kotak ke sini pasti dia jadi siku-siku Hai walaupun kita enggak tahu siku-sikunya itu dimana ya Nah enggak aja siku-sikunya diki nih sebenernya kan kita enggak tahu nih siku-sikunya ini ada di tengah atau agak kesini agak sih kita enggak tahu yang penting waktu kita tarik garis ke sini dia harus jadi siku-siku ya pasti titik ini tarik ke sini ini pasti jadi siku-siku kan cuma kita enggak tahu posisinya aja nah sekarang kita mau cari bantuan supaya kita dapat si panjang peki ini ya bisa nggak kita nyari peki paket segitiga siku-siku ini ya Coba kita keluarin ya misalnya sekisah keluarin tarp p-nya ini keynya disini d-nya disini di sini Deki bisa enggak kita dapat kita enggak ada enggak ada deki ya susah cari deki karena kan kita enggak tahu posisi siku-sikunya dimana terus peg pede bisa enggak kalau PDB kita kita bisa dapat dari segitiga ini nih ya pakai Pitagoras bisa nah pekinya dapat enggak peki bisa dapat enggak enggak ini kita enggak tahu ini kita enggak tahu ada dua unsur kita enggak tahu Hai ya berarti kita nggak bisa pakai cara segitiga ini kita cari cara lain gitu ya jadi kita harus muter-muter kemana Hai nah Hai coba kita lihat ini kan diagonal sisi ya ini diagonal sisi ini diagonal sisi ya kan kita pakai segitiga ini nih kita keluarin ya kita keluarin saya keluarin ya itu eh GD ya kalau diagonal sisinya 12 pasti diagonal sisi 12 akar dua ya harus lihat video saya sebelumnya atau enggak pakai Pitagoras kan bisa 12 kuadrat Hai tambah 12 kuadrat diakarin dia jadi 12 akar 2 gitu ya kan diagonal sisi pokoknya kalau diagonal sisi itu tinggal kali akar 2 aja koloninya 10 berarti juga sisinya 10 akar 2 untuk kubus ya Hai nah ini 12 akar 2 si ed-nya e-peh e-plg e-g 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 juga 12 akar 2 ya Hai terus dg dg juga 12 akar 2 Nah kalau dilihat ini kan segitiga sama sisi kalau segitiga sama sisi semua sudut-sudutnya itu 60 derajat ini 60 derajat ini 60 derajat kalau ini 60 ya berarti ini kan 60 juga ya di 60 derajat ya udah kita ke bantuan segitiga perbandingan trigonometri yang kita ambil segitiga e-peh key kita keluarin segitiga e-peh key e-peh key ini 60 derajatnya nih ya yang ini Hai ya e-peh kalau e-g-nya aja 12 akar 2 berarti e-penya itu enam enam akar 2 karena kan setengahnya enam akar 2 ya udah dapet ya ya kita akan mencari depannya ya depannya dari sudut yang dikatakan yang diketahui samping berarti kita pakai rumus sin apa rumus kos kita pakai rumus sin karena depan samping yang ditanya itu kan perbandingan sinus sin 60 sama dengan depan samping sampingnya enam akar 2 gitu jadi dapatkan peki kalau pakai kos samping miring peki-nya nggak dapet sin 60 setengah akar 3 peki per 6 akar 2 ini kali silang ke sini ya 6 kali setengah jadi 3 akar 3 kali akar 2 jadi akar 6 jadi peki itu 3 akar 6 ya 3 akar 6 berarti jarak antara bidang DE ke BDHF adalah 3 akar 6 ya karena perwakilan dari ED dengan BDHF adalah si peki 3 akar 6 seperti itu dan juga bisa lihat ya